Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa anak semuanya di materi pembelajaran daring seni musik SMA kelas 11 IPA dan bahasa Oke di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang memainkan alat musik melodis Oke langsung saja di slide berikutnya baik penjelasannya adalah alat musik melodis adalah alat yang biasanya membunyikan melodi di suatu lagu karena alat musik ini memiliki irama atau nada perbedaan antara alat musik melodis dan ritmis terdapat pada ada tidaknya suatu nada alat musik ritmis tidak memiliki nada sedangkan alat melodis memiliki nada-nada dengan demikian apabila sebuah lagu terdapat notasi atau nada seperti doremi fasula sidok maka alat musik melodis dapat memainkan nada-nada tersebut sehingga dapat melengkapi bunyi-bunyian yang dihasilkan dari alat musik ritmis dan harmonis contoh dari alat musik melodis itu ada banyak yang simpel sederhana yang kalian miliki mungkin di rumah yang kalau adik kalian contoh saudara yang memiliki itu ada pianika kemudian ada biula ada harmonika ada recorder ada sitar ada celo kontrabass nah yang sering umum dipakai di pembelajaran musik khususnya di sekolah adalah recorder dan pianika untuk anak-anak taraf SD kemudian SMA tapi kalau sudah masuk di SMA kita sudah mengenal pembelajaran ensemble maka ada yang menggunakan apa namanya biola kemudian celo dan kontrabass apabila sekolah itu sekolah menengah musik atau sekolah SMM maka sering biasanya menggunakan alat-alat yang lebih tinggi lagi tingkat kesulitannya cara memainkan pianika sangat mudah sekali hampir sama seperti keyboard atau apa namanya piano tapi pianika kita dimainkan dengan cara ditiup dan di apa namanya di tekan tuts tutsnya sehingga ketika ditiup kemudian ditekan maka dia akan menghasilkan nada-nada melodi sesuai dengan nada yang yang akan kalian mainkan kemudian kalau biola juga sama cara memainkannya digesek memainkan nada-nada tunggal-tunggal memainkan filler-filler melodi-melodi kemudian recorder juga sama ditiup kemudian juga dia memainkan nada-nada memainkan melodi-melodi mengisi dan memperindah apa lagu-lagu tersebut di harmonika pun juga sama seperti itu cara memainkannya dan cara menggunakannya baik pada kesempatan kali ini saya memberikan tugas kepada anak-anak kepada kalian semuanya silahkan praktek memainkan alat musik melodis alat musiknya bebas sesuai dengan yang sudah dicontohkan tadi dan mainkan laku yang sederhana saja tidak usah sulit-sulit tidak sayang berat-berat silahkan kalian mainkan dan kondisikan atau sesuai dengan alat yang ada di rumah boleh memainkan recorder atau pianika kalau di rumah punya pianika ya mainkan saja pianika kalau di rumah hanya ada recorder eh mainkan saja recorder mainkan lagu yang sederhana di YouTube di apa namanya di media apa media-media internet banyak sekali contoh-contoh lagunya yang sudah di di apa bisa diakses silahkan kalian akses kemudian mainkan kalian video kemudian kirimkan kepada penilai atau guru eh itu saja sedikit simpel yang bisa kami sampaikan semoga bisa bermanfaat terima kasih telah mengikuti pembelajaran dari kami atau saya jangan lupa subscribe like dan share kalau masih ada hal yang bingung atau belum jelas boleh ditanyakan di kolom komentar dan salam sehat selalu untuk kita semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh